Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat beriman, cinta, anugerah yang dititipkan Allah kepada hambanya Rasa ini menjadi semakin berpahala jika sosok yang dicintai adalah kekasih halal kita sendiri Namun bagaimana jika rasa dak dikduk justru sampai pada orang ketiga dan perlahan menjatuhkan kita pada luang kemaksiatan Pada video kali ini, Islam populer akan menampilkan fakta menarik tentang otak si tukang selingkuh Seperti apa ya bentuknya? Dan apa yang membedakannya dengan otak-otak orang setia? Penasaran? Tonton video ini hingga akhir agar tidak sesat Pernah merasa terjebak cinta di waktu yang salah? Kamu tidak sendiri, ada banyak pasang manusia di dunia ini yang menemukan cintanya di momen yang tidak tepat Entah karena bertepuk sebelah tangan, beda agama, hingga mencintai pasangan orang lain Cinta bukanlah sesuatu yang bisa kita tolak, sebab kehadirannya adalah karunia dari Allah SWT Dengan cinta, kita bisa beribadah dan beriman kepada Allah dan Rasulnya Dengan cinta, kita bisa menciptakan keturunan yang soleh dan soleha Dengan cinta, kita juga bisa menyaingi umat di bumi ini dan juga seluruh alam semesta Allah SWT berfirman Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu sekalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan Dan menjadikan kamu sekalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku Supaya kamu sekalian saling mengenal Sesungguhnya orang-orang yang paling mulia diantara kamu sekalian Di sisi Allah, ialah orang-orang yang paling takwa diantara kamu sekalian Sesungguhnya Allah maha mengetahui, lagi maha mengenal Al-Quran Surah Al-Hujurat Ayat 13 Namun jika cinta itu sudah jatuh ke hati yang salah Maka kita perlu waspada Bukan perkara yang mudah menghadapi isu perselingkuhan Keretakan rumah tangga tak hanya berdampak kepada orang tua saja Namun masa depan sang anak juga bisa terancam Padahal Allah SWT sudah mengingatkan kita Agar menjauhi perbuatan kecil tersebut Dan janganlah kamu mendekati zina Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang kecil Dan suatu jalan yang buruk Dan kalau terjadi perzinahan Maka ada akibat buruk untuk pelakunya di dunia dan di akhirat Al-Quran Surah Al-Isra Ayat 32 Kisah ini diruayatkan oleh Imran bin Al-Hussein Al-Khansah Al-Kisah Ada seorang wanita yang sudah berstatus sebagai istri orang lain Namun kedapatan berselingkuh dengan sang kekasih Dalam hukum Islam Seorang pezina Baik laki-laki maupun perempuan itu Harus dihukum raja Jika sekarang Sanksinya hanya berupa sanksi sosial Seperti dibully di media sosial Atau dikucilkan dari masyarakat Maka hukuman di zaman dulu Lebih tragis Para pezina akan diarah keliling warga Sambil ditimpuki batu Karena sudah terlanjur basah Wanita tersebut pun akhirnya Memohon kepada Rasulullah Supaya dibebaskan dari dosa-dosanya Ya Rasulullah Sujikan aku dari dosa yang telah kulakukan Aku telah melanggar Allah Bagaimana nantinya aku akan bertemu Allah Ujarnya Namun Rasulullah memalingkan wajahnya dari wanita itu Rasulullah menganggap Bahwa ya wanita pezina tersebut sedang mabuk Dan berkata Kembalilah sampai anakmu lahir Kata Rasulullah kepada sang wanita Wanita itu pun beranjak dari tempatnya Tak ada lagi harapannya untuk dimaafkan oleh Rasul Hancur sudah hidupnya Tapi 9 bulan kemudian Secara mengejutkan Susok tersebut datang kembali kepada Rasulullah Dan kembali memelas Ya Rasulullah Aku wanita yang datang padamu dan hamil karena berzina Dan memintaimu memberi hukuman mati dari Allah Tapi kau menyuruhku pulang sampai bayinya lahir Dan sekarang Aku sudah melahirkan bayiku Sucikan aku dari dosa ini Rasulullah pun mengatakan Jika wanita tersebut bisa datang menemuinya lagi setelah anaknya lepas dari air susu Tadi saka Perempuan itu datang lagi sambil membawa anaknya yang berusia 2 tahun Dia lalu memperlihatkannya kepada Rasul Rasulullah akhirnya meminta sahabatnya untuk membawa anak tersebut Kemudian wanita itu dirajam Sebelum proses rajam tersebut Rasulullah selalu memastikan Bahwa wanita itu benar-benar taubat Dan semua dosanya Berguguran karena ketulusannya memohon ampunan Dosa wanita itu hilang seperti hari dia terlahir Kata Rasulullah Namun berbeda dengan apa yang kita temukan sehari-hari Ketika berselingkuh Banyak pria dan wanita justru menyangkal Atau main belakang agar tetap bisa bersama Sebenarnya apa yang mereka cari? Selama ini kita menganggap seseorang berselingkuh Karena memberi perasaan lagi kepada pasangannya Sosok yang diselingkuhi pun akhirnya tenggelam Dalam banyak asumsi dan perasaan insecure Rendah diri Serta menyalahkan keadaan Mungkin dia sudah tak cinta lagi Aku kurang apa ya Aku merasa hina Aku rendah diri Aku kurang cantik Aku tak becus jadi suami Aku tak becus jadi ibu Gaji selingkuhannya lebih banyak Pikiran-pikiran tersebut Akan selalu menggelayut dalam benak mereka Yang telah dicampakkan hatinya Namun sebuah studi terbaru mengenai perselingkuhan Akhirnya dipublikasikan oleh The Journal of Sex Research Penelitian ini rupanya sangat berbeda dengan pemikiran kita kebanyakan Dalam hasil penelitian tersebut Kurangnya kasih sayang dari pasangan Merupakan faktor utama yang mendorong orang untuk berani selingkuh Studi tersebut melibatkan 495 orang Yang rata-rata berusia 20 tahun Dan mengakui bahwa mereka telah berselingkuh dari pasangannya Sebanyak 77% responden dalam penelitian mengaku Dan setuju bahwa Alasan utama mereka berselingkuh Karena kurangnya cinta yang diberikan oleh pasangan mereka Sangat berbeda dengan asumsi kebanyakan bukan? Beda gender Beda pula keluhan yang dialami Wanita dan pria rupanya memiliki alasan yang berbeda ketika selingkuh Bagi pria Kebanyakan dari mereka mendambakan sosok yang lebih hot Dalam urusan ranca Hasrat yang menggebu-gebu itu mungkin sudah tak didapatkan oleh istri yang sibuk mengasuh anak Hingga jalur selingkuh pun dipilih oleh mereka Sementara itu Bagi kalangan wanita Perasaan dicuekin Diabaikan oleh sang suami Tak dihargai lagi Menjadi alasan mereka berpali Mereka mulai mencari kehangatan pada pasangan lain Yang lebih sayang pada mereka Riset juga menunjukkan bagaimana otak tukan selingkuh bekerja Selingkuh berarti berbohong Kebohongan demi kebohongan akan terus diasah oleh para pelakor atau perebut istri orang Para ilmuwan telah lama penasaran dengan sistem otak ketika melihat sebuah kebohongan Hasilnya peneliti menemukan bahwa area yang bertanggung jawab atas kebohongan Adalah otak manusia bagian depan yang terletak di bagian yang disebut Anda syia Yang mengagumkan adalah Bahwa Al-Quran sejak berabad-abad yang lalu Telah berbicara tentang fungsi ubun-ubun ini Ketika membicarakan Abu Jahal Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT Ketahuilah sungguh jika dia tidak berhenti berbuat demikian Disecaya kami tarik ubun-ubunnya Yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan lagi durhaka Al-Quran Surah Al-Alaq ayat 15 hingga 16 Abu Jahal memang dikenal pembohong ulu Ia banyak memakai cara kotor untuk mengelabui Nabi Muhammad SAW Al-Quran mengilustrasikan jambul Abu Jahal Sebagai pembohong dan pendusta Sehingga layak dijambak Lalu kenapa harus ubun-ubunnya Bukan bagian lain Ternyata hal ini pernah diteliti oleh Virginia Tech-Carolian Research Institute Hasilnya mencengangkan Ternyata kebenaran dan kebohongan yang diucapkan seseorang Ditentukan oleh bagian korteks prefrontal Korteks prefrontal Berupakan bagian dari lobus frontal Atau ubun-ubun Yang terletak tepat di belakang dahi Hasil penelitian menunjukkan Bahwa selama seseorang berdusta Wilayah korteks prefrontal menjadi aktif Secara dramatis Dan menghabiskan banyak energi Sedangkan ketika seseorang bersikap jujur Tidak membutuhkan energi yang mengingatkan otaknya Ciri-ciri otak Situkan selingkuh yang lain Datang dari Dr. Christina Carlisi Peneliti University College London Yang mengatakan Perlaku antisosial seperti berbohong secara terus-menerus Bisa berpotensi menyebabkan perbedaan struktur otak Alhasil, alat mereka jadi bobrok Dan tak bisa berperlaku sosial dengan baik Penelitian mengenai ukuran otak orang Dengan sifat buruk ini menggunakan scan MRI Dari 672 orang berusia 45 tahun Dan ditambah data informasi peserta dari usia 7 tahun Hingga 26 tahun Hasilnya Sebanyak 80% Memiliki masalah seumur hidupnya Hingga dewasa Jadi betul Bukan jika berlaku buruk tak ditahan sejak kecil Kita akan makin barbar ketika dewasa Terakhir Penelitian dari University of Southern California Menyebutkan Jika para pembohong termasuk tukang selingkuh Memiliki peningkatan sebesar 25,7% Pada white area Atau area putih Sementara itu Otak mereka menyusup sebanyak 14,2% Pada bagian gray area Atau area abu-abu Dan otak pembohong Juga memiliki lebih banyak zat lemak yang berlebih Dibanding orang normal dan setia Hingga bisa disimpulkan Jika perlaku selingkuh Berbohong Dan mengelabui orang terus-menerus Pada akhirnya bisa merusak struktur otak Aduzubillah Sahabat beriman Masih berani selingkuh setelah mendengar informasi tadi Pilih mana Selingkuh atau otak rusak selamanya Allahuakbar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!